Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Arline Yanita Hari ini kita akan memulai perjalanan Wonderful Turkey Ini dimulai dari rumah saya di Maguaharjo Pesawat kita nanti CityLink jam 13.15 menit Dan ini perjalanan ke Bandara NYIA Mungkin sekitar 1.30 sampai 2 jam Tapi kita mau sarapan dulu Doain ya, semoga kita perjalanan tancar Dan bisa pulang ke tanah air lagi dengan selamat Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, saya sudah di dalam Bandara YIA New Yogyakarta International Airport Jadi ini adalah bandara pengganti Adisu Cipto yang itu berada di tengah kota dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk pengembangan. Kenapa? Karena di sana lahannya sempit dan landasan pacunya hanya 2,2 km dan itu meresiko bisa terkelincir karena saking pendeknya landasan pacu. Di sini landasan pacunya panjang, sepanjang 3,25 km dan area di sini luasnya luas banget ya karena ada 600 hektare tanah dan sudah menghabiskan dana sekitar 11-12 triliun. Sekitar 4,5 triliun itu untuk pembebasan lahan, sisanya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Jadi penerbangan di Adisu Cipto semua dialihkan ke sini dan di sana sebetulnya adalah milik dari angkatan udara ya, pangkalan militer angkatan udara. Nah di sini ini tempatnya di pinggir pantai, jadi begitu kita tadi di drop zone kita tuh ngerasain angin laut seger ya dan ketinggiannya hanya 7 meter dari permukaan air laut karena dekat santai. Dan bangunan di sini dirancang untuk anti gempa ya dan anti tsunami juga, jadi dengan teknologi terkini. Dan hebatnya lagi bandara ini dibangun hanya dalam waktu 20 bulan. Cuman memang belum sempurna, semua masih dalam tahap pengembangan. Kenapa dari Adisu Cipto dipendai di sini? Adalah karena di Adisu Cipto itu hanya ada menampung 1,8 juta penumpang setiap tahun ya. Nah di sini diharapkan ini bisa mengakomodir 20 juta penumpang setahun. Tapi karena kemarin ada covid, terus penerbangan banyak di cancel, di stop, nah sekarang udah mulai melihat lagi ekonomi. Tapi kita sini masuk masih merasa bandara ini masih lengang ya. Tapi ke depannya saya harap mungkin orang sudah mulai banyak mobilitasnya tinggi. Dan saya bangga sekali sebagai warga Jogja karena di bandara ini semua mewakili ke Jogjaan. Jadi waktu dimasuk di pintu masuk tadi ada gunungan, kemudian di sini ada gambar-gambar yang mewakili ke Jogjaan. Dan di dalam katanya lebih lagi karena banyak UMKM yang ikut berperan di sini. Jadi memang kalau membangun suatu tempat itu kalau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat ini. Oke guys, ini pesawat saya nanti terbangnya jam 13.15. Saya mau menungguin waktu sholat nanti biar sholatnya aman-nyaman, bisa nanti di jamaah kosor. Jadi sampai Jakarta tadi nanti udah sampai. Oke, ya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!